Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 12 IPS 2 akan membahas tentang peristiwa G30S PKI. Saya dan teman saya kali ini akan membawakan podcast yang pasti berjudul tentang G30S PKI. Sebagai hostnya ada saya, Nur Intan. Dan saya, Inaya Rahayu Fijaya. Dan tak lupa kami membawa teman lainnya yaitu... Saya, Dinda Nur Anishya. Dan saya, Natasha Dewanti. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa peristiwa G30S PKI itu? Tentu tahu dong, aku yang jawab ya. Jadi, pertama disini aku mau kasih tahu nih kesimpulannya tentang peristiwa lengkap G30S PKI. Peristiwa G30S PKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September. Sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30S PKI terjadi tepatnya pada malam hari pada tanggal 30 September 1965. Dalam sebuah kudeta setidaknya ada tujuh perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno. Tidak herankan jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan Partai Komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden itu. Hingga saat ini peristiwa G30S PKI tetap menjadi perdebatan antara benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Nah menarik banget kan peristiwanya tapi sedih banget ya. Oh iya kita kirim Al-Fatihayu untuk para pahlawan yang telah gugur. Ayo boleh sekalian kita juga bisa membagikan rasa sedih kita dan rasa penghormatan kita untuk para pahlawan yang telah gugur di medan peristiwa. Ayo berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah aku mau jelasin nih tentang hal yang melatar belakangnya terjadinya peristiwa G30S PKI. Jadi latar belakang G30S PKI itu terjadi di mana kondisi ekonomi yang merosot di masa demokrasi terpimpin telah menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sejarah PKI dengan menyasarkannya rakyat miskin untuk menjadi target propaganda politik mereka. Tujuan organisasi PKI adalah untuk mendirikan negara komunis di Indonesia dengan berbagai cara. Pada masa itu angkatan darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang sekaligus mengemban tugas kemasyarakatan sehingga juga memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi. Salah satunya ketika angkatan darat ditugaskan untuk memimpin banyak perusahaan asing yang diambil alih oleh pemerintah untuk alasan nasionalisasi. PKI tidak menyukai kebijakan tersebut sehingga mereka menjuluki para pewira sebagai kabir yaitu kapitalis birokat. Berarti salah satu faktor terjadi G30 SPKI itu karena perbedaan pendapat ya? Iya bener banget. Aku penasaran nih gimana sih kronologi terjadi peristiwa G30 SPKI? Nah aku tahu nih aku bantu jawab ya Cak. Kronologi G30 SPKI. Pada hari Kamis 30 September 1965, tepatnya pada malam hari PKI melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan. Aksi inilah yang kemudian dinamakan gerakan 30 September atau gestaku yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo. Komandan Batalion 1 Presimen Cakra Wiberawa Pasukan Pengawal Pribadi Presiden Soekarno. Kronologi peristiwa G30 SPKI dimulai dengan kasus penculikan tujuh jenderal oleh sekelompok pasukan. Tiga dari tujuh jenderal yang ditargetkan telah dibunuh di rumah masing-masing yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Ketiga target lainnya yakni Suprapto, Esparman, dan Sutoyo ditangkap dalam keadaan hidup. Target utama lainnya Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari kejadian tersebut. Nah, namun sang putri adik Irma Suryani Nasution dan ajudan Ahan Nasution diaret Tandean tewas tertembak oleh PKI. Korban-korban tersebut kemudian dibuang ke sebuah lokasi di kondok gede yang dikenal dengan nama Lubang Buaya. Korban tewas pun bertambah dalam kejadian ini. Di antaranya adalah Brip Kakarel Satzuit Tubun, Kolonel Katamso, Dharma Kusumo, dan Letkol Sugiyono, Mangun Wiyoto. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 SPKI pun dilakukan. Operasi ini dipimpin oleh Panglima Kostrat dengan menghimpun pasukan lainnya seperti Divisi Siliwangi, Cavaleri, dan RPKAD atau yang biasa disebut dengan Resimen Parakomando Angkatan Darat. Dibawah dipimpinan Kolonel Sarwo Edi Kwi Bowo. Tidak adanya dukungan dari masyarakat dan angkatan bersenjata membuat tokoh pendukung G30 SPKI termasuk ketuanya PKI DN Aidit melarikan diri. Dengan operasi penumpasan tersebut, para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum dan dengan ditembak mati. Operasi ini juga berhasil melumpuhkan kekuatan PKI. Nah, sementara itu jenazah ketujuh jenderal ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan pengangkatan jenazah pun dilakukan keesokan harinya. Pada tanggal 5 Oktober 1965, seluruh korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan diberi gelar pahlawan revolusi. Wah, pasti tegang banget ya. Dan pasti keluarganya sangat merasa kehilangan atas meninggalnya pahlawan revolusi kita. Pastitan, maka dari itu kita harus menghargai jasa mereka. Kalau boleh tahu nih, siapa aja sih perwiraan yang terbunuh dalam peristiwa G30 SPKI. Ada 7 nama pahlawan revolusi dari korban kekejaman G30 SPKI. Yang pertama itu ada Panglima Angkatan Darat, Lejen TNI Ahmad Yani. Yang kedua ada Mejen TNI R Suprato. Yang ketiga ada Mejen TNI MT Haryono. Yang keempat ada Mejen Siswondo Parman. Yang kelima ada Brijen TNI DI Panjaitan. Yang keenam ada Brijen TNI Sutoyo Siswomir Harjo. Yang ketujuh ada Letnan Peret Tandean. Banyak banget ya ternyata. Kalau nggak salah ada korban tambahan deh, yaitu Ade Irma. Iya, dia juga termasuk korban dalam peristiwa ini. Aku penasaran apa yang menjadi tujuan PKI dalam melakukan hal itu. Aku jawab ya, sudah disinggung tadi di awal dan aku jelasin lagi ya. Jadi, tujuan G30 SPKI itu adalah Satu, bahwa G30 SPKI adalah pembentuk PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat Oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintahan komunis. Dua, bahwa tujuan komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomunikaskannya. Tiga, usaha tersebut dilakukan dalam rangka panjang dari generasi ke generasi secara berkelanjutan. Empat, selanjutnya, bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Wah, berarti dia ingin memperluas partai PKI ini ya? Iya, bener banget, Nay. Kira-kira ada dampak lainnya nggak sih selain korban jiwa? Ada dong, peristiwa G30S PKI juga menimbulkan beberapa dampak sosial dan politik. Yang pertama, lahirnya tetap kekuatan politik baru, yaitu Tentara Angkatan Darat. Lalu, sampai bulan Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Lalu, kekuasaan dan pamur politik Presiden Soekarno pun memudar. Dan yang terakhir, terjadinya penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau yang dianggap PKI. Banyak banget ya dampaknya, semoga hal ini tidak terjadi lagi. Dan kita selalu mencintai Indonesia, serta melaksanakan semboyan negara kita, yaitu Benika Tunggal Ika. Benar banget tuh, kita harus selalu mendukung Indonesia, serta membanggakan negara ini dengan hal-hal yang positif. Agar jasa para pahlawan yang memperjuangkan negara ini tidak sia-sia. Selain itu, banyak juga pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Semoga podcast kita kali ini juga bisa membantu kalian dan memberikan wawasan tambahan untuk kalian semua. Dan jangan lupa dengerin podcast kita lainnya di Spotify, ya. Kau maaf jika kita ada salah ucapan atau salah lainnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Semoga kalian suka podcast kita, ya. Bye-bye. Bye-bye.